Halo pecinta drama Ghost Doctor dimanapun anda berada Tidak terasa drama tercinta kita ini sebentar lagi tamat Sepertinya kami masih punya cukup waktu untuk membuat prediksi ending drama Ghost Doctor Ghost Doctor tinggal menyisakan 2 episode tersisa Setidaknya mari kita sedikit terka menerka bagaimana ending dari drama ini Di akhir episode 14 kita melihat Young Min yang mulai memudar karena ulah Min Ho si Preman Nora Apakah Young Min akan mati? Tentu saja tidak Karena di preview episode 15 di akhir video kita melihat Sejin memeluk Young Min Artinya Young Min selamat dari insiden tersebut Bagaimana ya selamat? Nah ini akan coba kita terka Yuk mari kita terka sama-sama Sebelum itu kepada penonton yang belum subscribe Kami mengharapkan subscribe dari kalian semua agar kami bisa terus berkembang lagi Oke kami tunggu ya Sudah terima kasih Setelah Sung Tak dipukul dia pinsan Kemungkinan Sung Tak sadar dan segera menggapai Young Min dan Young Min bangun lagi Atau ada orang lain yang menyelamatkannya dengan mendekatkan tubuh Sung Tak ke Young Min Satu-satunya orang yang melakukan itu kemungkinan adalah tes Sejujurnya kami tidak punya clue lebih banyak untuk jalan keselamatan Young Min ini Namun jika Draco Lovers punya terkaan silahkan ikut nimrung di kolom komentar Intinya Young Min selamat Sung Tak yang dipukul di punaknya tentu masih merasa kesakitan Karena meski Young Min yang mengendalikan tubuh Sung Tak Kerusakan pada anggota tubuh masih ditanggung oleh pemilik tubuh aslinya Yaitu Sung Tak Sejin cukup khawatir dengan itu Dan Kristal menjadi sedikit cemburu atas cindakan Sejin ini Oh iya Kristal sudah cukup banyak kita saksikan mengungkapkan perasaannya pada Sung Tak Tapi Sung Tak seperti bersikap acuh tak acuh saja Ini sangat mengemaskan Kami cukup menantikan kencan Sung Tak dan Kristal Atau nanti setelah Young Min sadar Mereka berempat akan melakukan double death atau kencan bareng Dua wanita kita cukup bersih tegang dengan penggunaan tubuh Sung Tak oleh Young Min Seperti dulu di awal Young Min dan Sung Tak membuat peraturan Kini Sejin dan Kristal juga membuat aturan untuk penggunaan tubuh Sung Tak Aha lucunya Kami mengharapkan antagonis kita Dr. Atae benar-benar insap Dan membantu operasi Young Min yang dipimpin oleh Sung Tak nanti Namun sepertinya masih ada rencana jahat yang akan dia laksanakan lagi Tapi Sung Won seperti sudah mulai fokus dengan pengelolaan rumah sakit Ia bahkan hampir tidak menunjukkan semangat ketika Min Ho berencana mencelakakan Young Min Atau ketika Sung Tak dan Young Min mengancamnya Antagonis utama kita Min Ho saja yang masih sangat ngotot untuk berbuat jahat Masih sulit membuktikan kejahatan mereka semua Namun jangan lupakan bahwa kita masih ada satu saksi yang sedang memulihkan ingatannya Ia akan datang nanti untuk membantu dua dokter kita Semoga Young Min semakin sekarat hari demi hari Dan ia harus segera dioperasi Sejin menyarankan agar Young Min mengoperasi dirinya sendiri Namun kami inginnya itu dilakukan oleh Sung Tak sendiri Sementara Sung Tak belajar dengan giat untuk menjadi dokter Young Min juga masih berusaha keras untuk menyelamatkan dua hantu koma kita yang tersisa Mereka akan bangun juga nanti Dan bagaimana selanjutnya Apakah Hon Gil juga akan menemui Bomi dengan tanpa ingatan Itu tidak ingin kami terka Bagaimana itu akan terjadi Namun itu akan terjadi Hantu Sepuki Tates Sepertinya sudah hampir menjalankan seluruh tugasnya Sebelumnya kami menerima komentar di video kami seperti Dan kami membalas seperti ini Kita akhirnya mengetahui asal-usul serta masa lalu Tates secara keseluruhan Dan menemukan jawaban Mengapa Tates masih ada di rumah sakit Dan apa dia koma selama 20 tahun Dan mengapa ia tidak menghilang ketika ia telah mati Tates masih ada di rumah sakit karena ditinggalkan malaikat yang menjemputnya ketika hatinya terdorong untuk menyelamatkan sungtak dan merasuki kepala ban Akibat dari tindakan Tates inilah yang menyebabkan sungtak bisa melihat hantu Karena ia tidak bisa pergi ke akhirat Ia akhirnya luntang lantung Di dunia nyata Yaitu di rumah sakit selama 20 tahun Dan suatu hari Tates melihat seorang dokter muda yang ingin sekali menyelamatkan seorang pasien Meskipun ia belum punya kemampuan yang cukup Dan melakukan operasi pada pasien Akibat dari tindakan Tates ini memotivasi dokter muda tersebut untuk menjadi dokter yang hebat Agar tidak pernah dirasuki lagi Dan dokter tersebut berhasil melakukannya Ia menjadi profesor di usia muda dan menyelamatkan banyak pasien Dokter tersebut tentu saja adalah dokter Cha Yongmin Akibat lain dari tindakan Tates ini juga adalah Ketika Yongmin koma ia menjadi hantu koma yang bisa merasuki manusia Sedangkan hantu koma lain tidak bisa Dan ia hanya bisa merasuki satu manusia yang bernama sungtak Mengapa hanya sungtak? Karena sungtak dan Yongmin terhubung oleh benang takdir yang dibuat Atau lebih tepatnya yang diakibatkan oleh tindakan Tates Dari sini juga kita tahu bahwa Tates benar-benar sudah meninggal dunia Bukan koma selama 20 tahun Itulah sebabnya Tates bisa merasuki siapa saja Ya karena dia hantu murni yang sudah mati Bukan hantu koma Mengapa Tates tidak menghilang? Tates tidak menghilang karena belum dijemput lagi dengan malaikat Dan malaikat belum menjemput Tates karena ikatan atau tanggungan Tates belum beres di dunia manusia Mengapa kami membahas Tates begitu panjang? Karena karakter Tates inilah yang membangun cerita dan menghubungkan dunia hantu dan dunia kedokteran Sehingga menjadi golf dokter sebagai judul drama yang kita saksikan ini Tates akan menghilang Tentu saja orang mati harus pergi ke tempatnya Dan pada episode selanjutnya Tates akan menghilang karena sudah tuntas tugasnya di dunia Setidaknya selanjutnya masalah rumah sakit akan diurus oleh duo dokter kita Nantikan lanjutan update selanjutnya dari channel ini setiap hari Jangan lupa subscribe ya Kami The Rackorn Pamit undur diri Sub indo by broth3rmax